Halo guys, welcome back to my youtube channel, dan video kali ini gue mau share bagaimana cara untuk membuat video presentasi dengan menggunakan gambar animasi. Jadi kita ini membuat presentasi tapi bukan menggunakan Microsoft PowerPoint seperti biasanya, jadi ini menggunakan website, jadi kalian bisa langsung mengeditnya di website tersebut, dan kebanyakan memang di website yang akan aku berikan ini, itu lebih kepada gambar animasi, jadi temanya ini animasi semua. Jadi jika kalian ingin mencari atau membuat video presentasi tapi dengan menggunakan gambar animasi, nah website ini cocok banget untuk kalian. Dan video presentasi ini itu bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian, misalkan untuk kerja, untuk kuliah, ataupun untuk dari dalam dunia pendidikan, misalkan kalian seorang guru, kalian ingin memberikan materi dengan menggunakan video presentasi. Nah ini cocok banget guys. Nah oke, langsung aja akan aku kasih tau website-nya itu apa, dan juga bagaimana cara untuk menggunakannya. Ini dia. Ini adalah nama websitenya, nama websitenya itu adalah doratun.com, jadi bisa kalian nih ketik yang namanya doratun.com, ini adalah halaman awalnya ketika kalian membuka website ini. Nah pertama-tama kalian harus login terlebih dahulu, kemudian loginnya itu bisa menggunakan akun Google ataupun akun Facebook. Nah saya itu lebih memilih menggunakan akun Facebook. Nah karena tadi sebelum saya sudah login, jadi otomatis tidak login di Facebook lagi gitu, jadi udah otomatis ini adalah template-template yang bisa kalian gunakan untuk membuat video presentasi. Jadi ini akan aku preview dulu ya, untuk sebagai contoh kalian, misalkan yang ini, aku preview dulu. Jadi video presentasinya itu memang bertemakan animasi semua, jadi ini tampilannya ataupun desain grafisnya menggunakan animasi. Nah ini adalah salah satu contohnya, seperti ini. Ya seperti itu ya, jadi emang ini bisa kalian gunakan untuk kalian presentasi. Iya, jadi kalian tinggal pilih aja template-nya itu yang mana yang akan kalian gunakan, tinggal scroll down aja ke bawah, atau kalian bisa langsung menggunakan kategoris yang ada di sebelah kiri ini. Kalian gunakan kategori campus life. Ya di sini ada banyak, jadi kalian tinggal pilih aja template-nya. Nah kalau kalian udah memiliki, atau sudah memilih template mana aja yang akan kalian gunakan, itu kalian tinggal pilih aja nih. Saya sudah pilih misalkan sebagai contoh yang ini, tinggal klik edit aja. Nah, ini itu adalah halaman untuk kalian mengedit. template ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi ini adalah halaman untuk kalian mengedit template yang sudah kalian pilih, gitu. Nah di sini adalah tools-toolsnya pada bagian sebelah kiri. Ini ada skins, templates, background, text, characters. Ini semuanya ini adalah tools-tools atau fitur-fitur yang bisa kalian gunakan di template video presentasi yang sudah kalian pilih ini, kayak gitu. Nah kalau untuk skins-nya ini, ini adalah halaman. Jadi kalau ini skins halaman awal, kalian ingin edit? Itu ini adalah halaman awalnya. Kalian tinggal pilih. Ini halaman awal yang ingin kalian edit. Nah ini halaman kedua, kalian tinggal klik aja di sini. Click loading. Nah kayak gini. Ini halaman kedua. Ini halaman ketiga. Dan seterusnya. Tinggal pilih aja ke bawah. Scroll-scroll. Kalian kalau mau scroll down untuk di halaman edit ini, kalian menggunakan keyboard ya. Keyboard yang tanda panah ke bawah. Karena kalau menggunakan mouse ini tuh agak sulit untuk menemukan scroll-nya. Kalau kalian mau mengubah text-nya, itu kalian tinggal klik aja. Terus klik dua kali. Nah kalian tinggal ketik sesuai dengan judul presentasi kalian. Misalkan aku jodohnya ini misalkan My Presentation. Jadi sebagai contoh. Sudah di klik. Terus kalian bisa ubah warnanya. Warna misalkan warna yang mendekati deh. Warna biru ini. Jadi kalau misalkan kalian merasaku sulitan. Untuk mengeklik elemen-elemen ataupun apa ini namanya. Ya elemen ya. Elemen-elemen yang ingin kalian edit. Itu kalian bisa scroll down ke bawah dulu. Terus kalian nemukan ini nih. Seperti ini yang tanda abu-abu. Kayak gini. Nah kalian klik. Nah udah ini. Kalian klik lagi. Nah ininya nih. Tanda-tandanya. Kalau ini kan join us. Nah ini yang My Presentation tadi. Nah klik ini aja. Ini diatur font-nya. Font size. Up-up. Akan begini kan sulit kan. Jadi kesini baru kalian klik ini. Tuh kalian bisa pilih yang mana yang kalian edit. Jadi kalau misalkan keluar garis-garis kotak itu. Nah itu yang sudah bisa kalian edit. Itu. Misalkan kalau mau kalian ubah karakter. Kalian dengan klik karakter. Nah disini ada banyak kategorinya. Ada business, occupation. Ini yang biasa. Ada kesehatan juga. Misalkan ini. Tapi ya. Contoh aja nih. Kalau beli ini tuh. Banyak lagi nih. Misalkan. Keadaannya tuh lagi duduk. Sudah membaca atau menjelaskan. Ini kalian bisa pilih. Disini ada banyak. Ini kalau gak mau kalian pilih. Tinggal klik di list aja. Gitu. Jadi kalian bisa. Sekreatif kalian lah. Kalian bisa gunakan karakter-karakter yang ada disini. Bisa juga tambahkan musik. Disini ada banyak sekali musik-musiknya. Kalau kalian ingin menambahkan musik disini. Dan kalau kalian ingin menambahkan waktu. Jadi yang garis 0s ini. 1s, 2s. Ini artinya. Waktunya ya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Jadi ini durasi video ini berjalan. Nah. Kalau kalian misalkan butuh waktu yang cukup lama. Kalian tinggal klik. Tanda plus ini. Tinggal tambahin waktunya. Kalian mau video ini. Ataupun di slide 2 ini. Itu mau berapa detik. Nah. Kalau kalian mau mengurangi slide-nya. Kalian tinggal klik. Tanda minus. Di bawah ini. Tinggal klik. Otomatis waktunya akan berkurang. Kalau udah. Kalian tinggal pilih. Klik export. Nah. Disini. Itu sebenarnya. Kalau kalian ingin menggunakan video presentasi tanpa watermark. Ini kan nanti ada watermarknya disini adalah tune. Ini kan kalau kita menggunakannya gratis. Tapi kalau ingin. Tidak ada watermarknya. Kalian harus berlangganan. Yaitu. Harus menggunakan. No watermark pro. Jadi harus berlangganan. Alias kita harus membayar. Perbulannya itu berapa duit. Kayak gitu. Nah. Ini bisa kita pilih. Sebenarnya. Ukurannya. Resolusi videonya. 720p. Atau yang HD. Atau HD. HD itu HD. 1080p. Jadi kalian tinggal klik. Oke aja. Nah ini masih loading. Nah. Setelah kita sudah mengexport. Tadi ke MP4. Baru kalian bisa mendownload. Klik. Klik tanda panah ke bawah ini ya. Icon tanda panah ke bawah ini. Baru kalian. Klik download. Semoga aja. Informasi yang udah. Saya sampaikan. Kepada kalian. Tentang. Cara membuat video presentasi ini. Itu bisa berguna. Ataupun bermanfaat. Untuk kalian. Dan jangan lupa untuk. Like dan juga subscribe. My youtube channel. Supaya kalian tidak. Ketinggalan. Video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tanti. Uch. Sampai. 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 Sampai.